PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Alien menjelaskan, baru ada 82 desa di Kabupaten Sanggau sudah membentuk badan usaha milik desa atau BUMDES Jumlah ini baru sekitar 50% dari total jumlah desa yang ada dengan keseluruhan mencapai 163 desa Kemudian dari total 82 BUMDES yang sudah terbentuk baru 20-an desa yang aktif aktif dalam hal yang dimaksud BUMDES tersebut telah mampu dalam penyertaan modelnya disumbangkan ke pemerintahan desa melalui APBDES Sedangkan dari 15 kecamatan yang ada Kabupaten Sanggau kecamatan Kapuas yang sudah banyak terbentuk BUMDESnya yakni 4-5 badan usaha milik desa Itu sudah menempatkan laporan secara tertulis terkait dengan total jumlah BUMDES yang ada di Kabupaten Sanggau dari 163 desa sudah tercatat 82 desa yang sudah membentuk BUMDES di Kabupaten Sanggau kemudian dari 82 desa itu terdapat kurang lebih 20 sekian desa yang memang BUMDESnya sudah aktif Nah keaktifan BUMDES disini dapat kita gambarkan sebagai berikut yang pertama adalah desa yang sudah ada di BUMDESnya sudah mendapat penghasilan dari BUMDES itu sendiri berupa pendapatan asli desa yang ada di BUMDES itu sendiri Nah pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud itu sudah terlihat dan tertuang ya di dalam dokumen APBDES desa itu sendiri BUMDES yang sudah terbentuk di sejumlah desa di Kabupaten Sanggau bergerak di berbagai jenis bidang usaha tergantung dari hasil musyawarah desa dan manfaatnya di daerah tersebut beberapa di antaranya bidang usaha yang dikelola oleh BUMDES seperti usaha air galon, penjualan bibit, serta penyediaan kebutuhan pertanian dari Kabupaten Sanggau, Theodarus PondTV memberitakan Terima kasih telah menonton!